nah kurang lebih kayak gitulah suara kalau kampas rem depan kita udah mulai habis nih nah kembali lagi nih bersama saya Gunawan di video kali ini saya pengen apa ya lebih ke eksperimen jadi motor saya ini kampas rem depannya udah habis taunya habis dari mana dari suara yang dihasilkannya nih yaitu bunyinya rada kasar jadi bunyi kasar ini disebabkan karena antara besi kampas rem dan piringan cakram itu udah bergeser karena itu di video kali ini saya bakal mencoba untuk pertama kalinya nih mengganti kampas rem oke biar nggak lama-lama langsung aja nih kita masuk ke prosesnya oke pertama-tama yang saya lakukan adalah membuka kaliper rem depannya nih nah di motor saya ini untuk membukanya itu menggunakan kunci bintang nah setelah terbuka kelihatan tuh bagian kampas rem yang udah mulai habis karena ini udah dibuka sekalian aja nih kita bersihkan baik itu piston remnya ataupun mounting remnya nah saya membersihkannya dengan karbocleaner dan sedikit diberikan grease atau juga saya kasihkan dengan pelumas seperti ini nah sekiranya kaliper rem ini sudah bersih total kita masukkan nih pistonnya yang sudah bersih tadi jadi ini nggak tahu nih teorinya betul atau tidak tapi karena ini pertama kali saya eksperimen aja menggunakan kunci seperti ini jadi ditekan sampai pistonnya itu rata masuk ke dalam kaliper nah setelah bersih pistonnya udah rapat kita langsung masuk ke proses memasakkan kampas rem yang baru sampai disini sebenarnya seharusnya pekerjaan kita udah merek karena setelah ini kita masuk ke proses trakitan ulang nih jadi ya tinggal dipasang ulang terus diketatin bot-bobnya setelah botnya terpasang dengan ketat terus fungsi remnya juga udah normal nggak ada lagi bunyi kasar baru deh saya pastikan eksperimen pertama memasang kampas rem ini berhasil dengan sukses nah jadi sekian dulu nih vlog singkat masang kampas rem di video kali ini ya saya bukan mekanik dan juga nggak ada basic mekanik sebenarnya tapi asal kita mau kayaknya apapun bisa kita lakukan nih termasuk memasang kampas rem sepeda motor ini semoga aja nih video ini bisa bermanfaat atau paling tidak menghibur kawan-kawan semua terakhir saya gunawan dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati